Gak apa-apa, gini aja, eh, eh, oh iya, 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 satu, dua, tiga, lama banget ya, sembilan, uuuuh. Halo semuanya, kembali lagi sama gue MG Dalena di channel Barbarini. Hari ini gue balik ke kota Bandung, ini impulsif banget. Pengen makan Seblok, dan ini gue dapet rekomendasi sebenernya udah lama banget. Cuma baru gue datengin hari ini namanya Seblok Ien. Ini terpanjau banget dari tengah kota Bandung, itu tadi kita sekitar satu jam ya? Satu jam loh dari kota Bandung kesini. Terus gue pake mobil, cari parkirnya juga gak tau dimana. Gara-gara nih kayak daerah para penduduk gitu. Jadi kalo kalian yang bawa mobil, pastikan kalian parkir di Jalan Manglayang Baru. Nah abis itu turun dari mobil, jalan dulu ke Gang Arisan. Klu pertamanya, masuk ke Gang Arisan. Terus ada Gang kecil, masuk aja. Nih kalo kalian bawa motor, bisa masuk ke Gang ini. Muat. Kayaknya ikutin aspal aja deh. Ikutin aspal, ada masjid, terus ada tukang jualan mangga ya? Buah. Bu, permisi. Sebelakian dimana ya bu? Belakang rumah ini. Belakang rumah ini. Belakang rumah ini? Iya, ada yang buka. Oke. Oke sip, makasih bu. Akhirnya sampai nih di Ien sebelah. Permisi bu. Apa? Aku Magda, mau izin mini yang liput buat Youtube Kuliner gitu. Jadi ini yang namanya sebelakian harganya, ini bener Rp 8.000 bu? Ya setengah. Seportinya Rp 1.000. Oh, satu porsinya Rp 10.000 tapi setengahnya Rp 8.000. Mendingan beli satu porsi. Bu, ini bu. Duh. Nyampe-nyampe aja ini dari sambut dengan kaldu tulang ya? Iya. Kaldu tulang, mantep. Di sini yang spesial ada apa aja bu? Tulang, Mi Glosser. Glosser yang kayak... Apa itu Mi Glosser? Ini. Oh, ini nih. Saya sempet liat fotonya di sosial media. Ini yang buat saya dateng bu. Karena agak beda dari sebelak yang lain, gak ada dia ya. Ini namanya Mi Glosser. Terus saya baca-baca di sini kaldu tulangnya yang mantep ya. Seblak tulang. Ini sehari segini bu? Gitu, tiga. Kadang tiga. Karena corona jadi dua. Oh, sehari sampai 40 kalau nggak corona. Ntar lagi namanya jadi Seblak Magda nih Bu. Ya bukan Ian lagi. Ya masak Magda. Masak Magda. Jadi pertama ditumis ini kan bumbunya. Masukin ini. Terusnya. Masukin ini. Normalnya tulangnya berapa? Normalnya berapa. Oh gitu. Iya. Gak pilih yang mana. Buat Magda spesial boleh pilih. Oh tapi ini tulangnya tuh masih ada daging-dagingnya dikit ya. Oh jadi dia nggak tulang doang gitu. Ini segini biasanya satu porsi. Gak lepas. Gini aja. Oh iya iya. Oh iya iya. Lupa. 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 Yang pedes banget itu 10 sendok. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Lama banget ya. Sembilan. Yang paling pedes pernah ada yang pesen sampai level berapa? Lima. Dua. Lima. 25 sendok sambal bu. Ceng. 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 Wow. Dan ini. Kamu percaya nggak harga cuma. Ceng. 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 Aduh, tulangnya gak main-main. Tuh, dagingnya tebel kan? Bagi pecinta pedas kayak gue, patut sih nih. Harus coba di atas level 10. Karena menurut gue ini masih bisa dinikmati banget. Kita lanjut. Berogotin tulangnya. Lanjut nanti aja. Ini dia seblak komplit yang gue pesen. Ya, udah medok dia. Gak apa-apa lah. Terus ini yang dinamakan mie apa tadi? Mie? Ya, pokoknya mie itulah ya. Pokoknya dia mie intinya. Ini yang membuat gue kesini. Karena warnanya tuh kayak mie kuning. Tapi kayak terbuat dari aci. Kenyal-kenyal gitu loh. Hmm. Hmm. Kebanyakan pake tepung beras. Jadi teksturnya tuh kayak aci. Terus dia nyerep kuahnya. Jadi pas gue kunyah. Itu kayak makan apa ya? Aci sama kerupuk basa gitu loh teksturnya. Hmm. Tempat duduk gue akuin sih. Ini more than worth it. Harga 10 ribu. Rasanya enak. Kaldu tulang originalnya tuh sangat rasa. Walaupun menurut gue kalau di Bandung, Sebelak Mahda tetap nomor 1. Enak banget ya domenya. Enak. Itu enak banget. Ini yang kurang tuh kencur. Kalau di sebelak Mahda Sama sebelak beberapa yang lain yang masih otentik. Itu Kencurnya tuh nyugerak banget. Batagor telur sama karoni. Terus dia kerupuknya tuh udah dua jenis. Yang warna pink sama yang orange seperti ini. Ini terbaik sih. Gue kalau makan sebelaknya tuh gak boleh ketinggalan namanya Batagor. Jadi ini Batagornya masih crunchy. Walaupun udah dioseng-oseng ini kita diamak wanya. Penyang banget gue sumpah gak bohong. Ada banyak manida gak habis ya. Penyang banget tuh pas 10 ribu. Jadi bagi kalian yang ke Bandung Lagi liburan on budget asik. Bisa banget mampir ke sini. Emang lokasi agak jauh. Tapi menurut gue sangat amat worth it. Gue pernah nemu sebelak 10 ribu. Juga di tengah kota Bandung. Itu namanya sebelak Sultan. Cuma gak sebanyak ini juga coy. Ini parah banget. Komplit dan 10 ribu. Jadi patut banget kalian coba. Sampai jumpa aja vlog gue kali ini. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga cek Instagram gue. Mg.Daliralf untuk rekomendasi gunner lainnya. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. See you on the next vlog. Bye. 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 Terima kasih.